Hei hei hei, halo Indomax, Indomagazines Nah, salah satu alutsista yang sudah sangat lama dinantikan oleh warga 62 Indonesia adalah jet-jet tempur baru yang diharapkan dapat mengganti armada jet tempur lama yang sudah uzur bos alias kakek-kakek macam F-5 Tiger Sudah berbagai macam jet tempur dilirik bahkan dijajaki oleh militer Indonesia Mulai dari SU-35, F-16, F-35, Eurofighter Tai pun sampai dengan Rafale Namun sayangnya, sebagian besar dari jenis jet-jet tempur yang dijajaki ini pun sepertinya masih tertunda sampai saat ini bos Sehingga pastinya armada F-5 Tiger kita yang sudah kakek-kakek ini pun belum ada yang menggantikan Hanya satu yang menunjukkan titik terangnya yaitu Rafale Nah, mengapa bisa dibilang menuju titik terang? Dikutip dari sumber berita berikut yaitu website Kementerian Pertahanan Indonesia Pada hari Kamis, 11 Februari 2021 kemarin Ternyata tim dari perusahaan pembuat jet tempur Rafale ini pun telah datang ke Indonesia bos Yaitu tim dari Dassault, Perancis Kedatangan mereka ini pun diterima oleh Dirjen Pothan Kemhan Majen TNI datang Hedra Yuda Dan didampingi oleh Dirtec Hindan Laksma TNI Sri Yanto Este Lantas, apakah maksud dan tujuan mereka datang ke Indonesia? Apakah cuma mau jalan-jalan doang? Sambil nyicipin odading yang rasanya seperti iron man? Tentu tidak bos Digatakan dalam kesempatan ini, Dirjen Pothan pun menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan perkenalan perusahaan Dassault Aviation Perancis Yang diwakili oleh Vice President Business Development yaitu Jean-Claude Tiquillo Dan Vice President Opset Dassault yaitu Michael Pesho Dirjen Pothan ini pun menyambut baik kedatangan tim Dassault Dalam rangka kerjasama akuisisi pesawat tempur multi-roll canggih Rafale produksi Dassault Perancis Dirjen Pothan berharap, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis ini banyak memberi manfaat bagi kedua belah pihak serta dapat memajukan industri pertahanan Indonesia Semua pihak pun berharap, pembahasan Opset pengadaan pesawat Rafale ini pun dapat berjalan dalam suasana penuh kekeluargaan dan memberikan kemajuan di kedua pihak serta dapat segera diwujudkan Wah mantap juga nih bos, sudah mulai menampakkan titik terangnya karena sudah sampai ke tahap pembahasan Opset Nah, bagi kalian yang belum paham nih, apa sih pembahasan Opset itu? Admin beri penjelasan sedikit ya bos Pengertian Opset dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 43 Ayat 6 tentang Industri Pertahanan Adalah pengaturan antara pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri Untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli Dalam hal ini, Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual-beli bos Jadi, jika pembahasan Opset ini lancar sampai pada kata sepakat dan sudah taken kontrak Ya, mudah-mudahan kebeli nih 36 jet tempur Rafale Tapi jumlah pastinya kita pun belum tahu ya kan? Admin pun tak bisa ngadinga di bos Tapi kalau pembahasan Opset ini tak lancar dan kesepakatan bersama tak tercapai Ya, bisa juga nggak jadi bos seperti SU-35 kemarin ya kan? Jadi bagaimana menurut kalian? Semoga pengadaan jet tempur Rafale ini lancar, sukses, dan berhasil ya bos Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus temi Indonesia maju Salam Indomax, Indomagazines Salam Indomax, 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 Indomax